Ya ampun lama sekali ya dari jam 11 sampai jam 3 nggak penuh-penuh Oh lamanya ngecas ini Orang-orang ini kenapa sih nyuruh saya nginstal WA Saya sudah nggak pakai WA karena sangat tidak privacy Ini mau berangkat sampai nggak jadi-jadi Aduh Berangkat-berangkat 30 derajat Teraturnya loh 30 derajat Untuk kali ini saya akan mereview sebuah drone lama Drone lawas saya Shima X5C Kakinya hilang satu Saya sudah punya drone ini sekitar setelah saya punya Phantom Drone ini bener-bener drone untuk pemula Jadi bisa dijadikan drone pertama Anda Dan untuk latihan Karena terbangnya sangat stabil Harganya juga murah Saya dulu beli masih mahal ya sekitar 750 ribu Sekarang tuh 500an udah dapat kok Cuman ini kakinya Lepas Ini ketemu Drone ini waktu saya beli ada kameranya Di sini kameranya Tapi kameranya terus saya lepas Karena nggak jelek banget gambarnya Kamera saya lepas dan ini saya hanya pakai dronenya ini aja Tanpa saya gunakan untuk motret-motret Ini terbangnya stabil banget Asli stabil banget Sangat mudah untuk pemula Terus baterainya Bisa kalau lihat di sini Baterainya cuman gini aja Tuh Ketan cepin Ya Ini punya saya sudah lepas Tuh kelihatan ya Sudah lepas sudah rusak Ini sudah jatuh Mungkin sudah 100 kali jatuh Tapi nggak papa nggak rusak Masih bisa Terus dipasang Baterainya ini pakai Tipe Tiga koma Eh baterai 1s Apa itu yang jatuh ya Baterai 1s 3,7 volt Switchnya di sini Tik Duh masih nyala kan Masih bisa terbang bagus ini Dan dia harus ditaruh di tempat yang datar dan diem Karena dia zero Zero sensornya kalibrasi Di tangan nggak bisa Ini akan siap terbang kalau kedip-kedipnya pelan Setaruh di tempat yang Bentar Harus diem tempatnya Tangan kan goyang-goyang Ini kalau udah Siap terbang Dia kedipnya lebih pelan Ya udah Saya udah pernah Kebakar motornya Dua motor terbakar Berurutan Udah pernah saya ganti Motornya juga Harga motornya pun murah Nah Ini Kalau dilihat Tempat Ukuran motornya Ini motor 70-20 Jadi Istilahnya motor 720 ya Jadi Motor 720 Apapun Pokoknya ukurannya 720 Bisa dipakai di Sima ini Ada yang Rp40.000 Rp30.000 Atau online lah Ini saya semua beli online loh ya Saya nggak ada beli Drone di lokal sih Karena waktu itu memang adanya online Penjual-penjualnya Ini remote nya kayak gini Ini juga udah saya Oprek-oprek Nih Saya kasih antena tambahan dari kuningan Ini berapa channel Satu Jadi Ini pemirsa kalau ngitung channel gini caranya Satu channel Dua Tiga Empat Lima Enam 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 channel Nah Tapi masih berfungsi Tuh kan Masih berfungsi banget Tombol yang ini Fungsinya untuk Flip Jadi Drone nya itu kalau dipencet Kalau mau flip itu maksudnya Jungkir balik ya Pencet Tek Tek Sama ke kanan Dia akan jungkir baliknya ke kanan Tek Tek Kiri Tek Kedepan Dan jungkir baliknya ke depan Ke belakang juga Ke belakang Sini throttle nya Naik turun Naik turun Pengatur kecepatan motor Sini Yaw Yaw itu muter gitu Yaw Sudah stabil Saya nyalain Nyalain pertama harus naik turun biar Aktif ininya Berhenti Ininya berhenti Ininya juga berhenti Dan sudah tersambung Coba lihat ya Berhenti 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 Liat Jatuh kan Rusak Enggak Cuma ini justru drone yang sudah berjasa banyak untuk saya Jadi gara-gara SIMA saya terasah dan terpicu untuk melakukan modifikasi dan juga mempelajari lebih banyak dan lebih dalam tentang drone Jadi saya sangat berterima kasih pada SIMA Seandainya saya tidak punya SIMA ya mungkin saya tidak bisa membuat video-video di channel saya ini ya Baling-baling saya dapat dari SIMA Teori radiofrekuensi SIMA ini pakai 2.4 Teori tentang antena Saya tahunya dari SIMA bukan dari Phantom Mungkin lah saya berani dulu awal-awal bongar-bongar Phantom Bongar SIMA oke Jadi bisa dikatakan channel saya ini ada berkat SIMA X5 Bug SIMA saya ini sudah pernah jatuh sekitar 100 kali Dan yang rusak itu yang rusak itu cuman baling-baling pecah motor kebakar Cover lampu lepas jarak tempuhnya sekitar 15 sampai 30 meter Kalau ketinggiannya ya jangan tinggi tinggi ya ini adalah drone atau quadcopter kelas belajar Jadi paling tingginya setinggi atap rumah aja kita udah bingung karena dia sama sekali nggak tahan angin Sebelum saya modifikasi jaraknya hanya sekitar 10 sampai 15 meter lah Kemudian saya modifikasi ini antenanya saya keluarin Nanti saya keluarin di bawah supaya terlindung ya Saya terlindung jadi saya keluarin disini Ini asalnya dari mainboard yang ada di dalam sini tentunya Eh maaf ya ada stickernya Tunggu dengan ininya Saya modifikasi Saya kasih kuningan Dengan perhitungan lambda yang tepat tentunya Jangan sembarangan kasih kuningan Ini panjangnya diukur juga Tapi hasilnya kurang signifikan sih ya Karena memang powernya juga kan nggak besar ya Kita bisa tahu power besar atau tidak pun bisa dari baterai Kalau baterainya 4 Tantunya power standar Antara 10 sampai 15 meter paling jauh 20 meter Tapi kalau baterainya 6 Kayak Yuzan X4 itu biarpun kecil Tapi terbangnya wow jauh sekali Saya menggunakan Devo 7e Ini juga karena SIMA Dengan Devo 7e dengan tambahan modul ini Kalau penonton bisa lihat Sudah tambahan modul ini Nah ini bisa menggerakkan banyak sekali Macem-macem drone Sudah Masuk SIMA Seandainya saya nggak punya SIMA Saya nggak akan pernah berpikir untuk punya ini Dan saya nggak akan pernah Berpikir untuk melakukan modifikasi Bahkan mempelajari secara dalam tentang drone Bongkar pasangnya pun gampang ini Bautnya lu cuma disini-sini aja Terus buka Ada di vlog saya yang bahasa Inggris Di channel saya yang bahasa Inggris ada Saya bongkar SIMA ini Jadi kesimpulan saya Dengan Anda membeli SIMA X5 Sebagai drone pertama Atau drone untuk belajar Itu sangat tidak rugi Dan sangat saya anjurkan Sebelum Anda mempelajari Atau sebelum Anda belajar terbang Untuk drone lainnya ya Ini dulu pertama ini Kalau ini bisa Saya jamin Untuk naik Naik ke model drone lainnya Gampang Sini gampang Terima kasih sub indo by broth3rmax